Musik Gota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bantan kembali turun menemui masyarakat di daerah pemilihannya dalam rangka reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021. Reses tersebut bertujuan menyerap aspirasi masyarakat untuk selanjutnya dibahas dan disusun menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Bantan agar bisa ditindak lanjut di pemerintah Provinsi Bantan. Seperti yang dilakukan anggota DPRD Bantan dari daerah pemilihan Kota Tangerang, Sri Hartati, yang menyampa masyarakat di Kompleks Keroncong Permai RW14 Kelurahan Kebang Raya, Kejamatan Priu, Kota Tangerang, Jumat 11 Desember 2020. Di reses saya, yang pertama saya ingin mengucapkan beribu terima kasih atas dukungan politik. Reses kali ini digelar dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan dengan hand sanitizer, dan tidak lupa mengecek suhu tubuh dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam memutus mata rantai COVID-19. Dalam reses kali ini, warga Kompleks Keroncong Permai menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan dari Praksi PDI Perjuangan Sri Hartati. Ada pun permasalahan yang dikeluhkan masyarakat, antara lain puruknya kualitas bantuan sosial beras atau BSB, perbaikan jalan, gorong-gorong, hingga peralatan posyandu. Selain itu, peran pemuda di lingkungan juga harus kembali digalakan kepada aktivitas-aktivitas bermanfaat agar terhindar dari hal-hal negatif. Mengucapkan terima kasih atas banyak sosial yang diberikan, kalau mungkin ada apa nama keseluruhatannya, tolong berasa yang bagus katanya. Yang pertama, yang kedua, di musim COVID ini, masyarakat berharap pemerintah tetap konsisten, dan membantu tetap hadir di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, ada minta tadi perbaikan jalan, gorong-gorong, sampah, ada juga kuat posyandu, seputar kepentingan masyarakat, dan juga bagaimana peran pemuda untuk juga diaktifkan oleh pemerintah. Dan saya sepakat bahwa pemerintah harus hadir di semua lini kehidupan, baik di pemuda, baik di perlindungan. Sementara itu, Yuliani, warga kompleks Keroncong Permai RW17, menyampaikan aspirasinya tentang karang taruna yang harus terus digalakan, agar pemuda di lingkungannya tidak terjerumus narkoba dan kegiatan yang hanya membuang-buang waktu. Menurutnya, perlu ada kegiatan agar para pemuda bisa memiliki keterampilan, dan pada akhirnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Karang taruna supaya digalakan, diaktifkan kembali, dan ada kegiatan untuk karang taruna supaya anak-anak itu tidak lari untuk pergi narkoba atau kegiatan yang tidak berguna. Jadi, kalau ada kegiatan untuk keterampilan atau untuk pendidikan yang bisa bermanfaat untuk alat-alat remaja karang taruna, khususnya RT 03 dan umumnya RW14. Pada kesempatan tersebut, anggota Dewan Sri Hartati juga memberikan alat penggeras suara kepada RW setempat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sri juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh warga agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!